Terima kasih telah menonton! Halo, nah di video kali ini good news banget buat kalian karena Pak Tito bakal ngajak kalian jalan-jalan ke Bali 3 hari 2 malam gratis. Gratis, 1000% gratis. Asyik, kita siap jalan-jalan. Siap, gua sih tinggalkan koper doang tinggal jalan. Bukan kita, maaf, kita akan ke Bali 3 hari 2 malam gratis dan kalian dengan saya. Nanti kayaknya diajak aja Pak, terus saya suruh bikin video, ayo nanti bikin video ke Bali sekarang. Eh, saya gak udah ngomong gitu loh. Kita cuma bilang kita bikin video soal Bali. Kan udah pede Pak, kan kita yang muncul. Enggak lah. Masa kita gak diajak? Enggak. Terus udah gitu, siapa kalau hubungan kita dong? Teman-teman kita yang sudah bergabung di aplikasi Traders Family itu mereka yang berangkat. Lalu saya. Lalu jajaran direksi dari Traders Family. Karena direksinya begitu banget ya Pak. Kenapa ini? Jadi kita gak akut dong? Enggak. Sangat-sangat berat nih ya ucapinnya. Iya gak apa-apa, penting teman-teman ikut ke Bali lah. Kita mah ikhlas aja. Ya kan, seneng-seneng aja. Padahal enggak kan? Saya berat nih bikin videonya jadi jangan mukanya. Biasa mukanya selalu senyum. Ya ke Bali pas, siapa yang gak mau? Udah terpenjara gara-gara covid. Iya makanya. Walaupun Bali lagi buka kan? Iya baru buka, makanya kita langsung, wah udah kita ke Bali deh. Ini teman-teman bagian mana Pak yang ikut teman-teman? Teman-teman itu banyak nih. Teman-teman. Gimana? Tadi saya bilang, teman-teman yang sudah bergabung di aplikasi Traders Family. Ya kan? Spesifiknya seperti apa? Oke, mereka sudah mencapai level master nanti di akhir tahun. Karena kalau sekarang pasti belum ada. Nanti di akhir tahun yang sudah mencapai level master, otomatis berangkat semua. Semua benar-benar berangkat. Siapapun nyampe level master. Oke? Yang nyampe level elite dan nyampe level pro, itu juga akan kita atur buat berangkat lah. Itu bareng saya. Sama direksi. Jadi kalau misalkan ada masternya seribu orang. Banyak. Berangkat. Selama pesawatnya muat, berangkat aja. Pake apa lagi ya? Ojek. Ojek. Abis ide. Udah, akhirnya pasti nanti ke Bali. Ini kan bakal ngumpul. Mereka bakal kayak fun, atau mungkin ada kayak edukasi, atau sharing-sharing apa. Seminar gitu? Atau ngapain Pak? Aduh, kasihan amat udah jauh-jauh ke Bali seru-seru minar. Enggak lah. Kita Bali ya. Apa sih Bali identiknya? Happy-happy. Happy-happy. Refreshing. Pasti. Confirm 1000% kita benar-benar akan happy-happy disana. Kita have fun. Kenapa? Ya kan jelas nih. Udah 6 bulan berjuang kan? Kalian udah 6 bulan berjuang untuk naikin level kan? Penat dong pasti dong. Penat. Oke. Awal tahun kita refreshing. Kita have fun. Tahun baru. Refreshing. Lanjutin lagi trading. Benar. Pengalaman baru abis itu. Kenapa saya bilang pengalaman baru? Karena kan mereka yang sudah berjuang ini, sebenarnya langkah mereka tuh udah deket banget ya. Deket banget untuk benar-benar menjadi seorang real trader. Ya kan? Professional real trader. Kenapa saya yakin ngomong begitu? Kan saya ngalamin. Hidup saya kan berubah. 180 derajat loh berubahnya. Waktu saya menjadi John Paul 77 kan? Ya. So saya tahu persis nih. Nanti begitu lewat 6 bulan ini mereka sudah mencapai level hampir maksimum. Mereka akan mengalami gejolak. Perubahan-perubahan ini akan banyak dialami nih. Sebelum gejolaknya terlalu besar dan mereka bingung. Mesti gimana? Ya. Saya akan ajak bicara secara serius. Ya kan? Udah saatnya dong kali ini kita bicara secara serius. Have funnya juga secara serius. Next level lah istilahnya pembicaranya juga kan? Iya dong. Pasti. 6 bulan berjuang tuh gak gampang loh. Ya kan? Jadi saatnya saya dong yang sekarang berjuang. Memperjuangkan karirnya mereka. Bukain semua jalannya untuk mereka. Bahwa sebenarnya setelah ini tuh mereka bisa ngapain aja sih. Ya. Setelah menjadi seorang trader tuh apa aja sih yang bisa diraih. Ya kan? Peluangnya apa lagi? Ya kan? Saya akan benar-benar sharing secara komplit. Gimana saya mengawali karir sebagai trader. Akhirnya sampai bisa membangun trader's family. Sampai trader's family punya cabang. Itu akan saya sharing semua. Karena gak ada kemungkinan. Mereka akan ngalamin hal yang sama. Duh enak banget loh jadi mereka loh. Udah liburan. Dapet edukasi. Terus udah gitu sambil otaknya ke refresh. Diisi ilmu-ilmu baru. Langsung nangis. Eh kita langsung. Udah lah. Sebingung mesti ngomong apa jadinya. Gimana loh. Nasib kita tewe ya. Ih belum bisa move on loh. Masih berharap. Masih mencoba untuk bisa ikut. Masih bisa. Siapa tau tahun depan ada lagi. Oh iya destinasi nya berubah lagi. Tapi bayar sendiri. Berharap aja dulu ya. Jadi jelas lah. Kenapa. Kalau di apa ya. Di Trader's Family. Di aplikasi kan. Kita selalu mengajarkan kalian untuk konsisten. 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 Itu terus yang kita ingetin kan. Dan cara kalian untuk mencapai level mastering. Gak lain gak bukan. Konsisten. Bukan soal profit besar-besaran. Profit yang bombastis. Bulan ini. Profit besar. Bulan depan. Jeblok. Itu buat apa. Iya. Jadi. Kalian lupain lah. Semua yang. Apa ya. Yang ada di Youtube tuh. Video-video yang selalu ngajarin nya tuh. Profit instan. Easy money. Itu udah lupain lah. Itu semua bullshit. Dengan cara seperti itu. Kalian gak akan menjadi seorang real trader. Tuh. Kenapa bisa dibilang bullshit pak. Apa ya. Buktinya dari mana. Kenapa. Ya itu disebut bullshit gitu. Bukan buktinya juga sih. Soalnya kayak gimana ya. Kayak sombong gitu loh. Kita bisa ngomong itu bullshit gitu. Iya. Ah. Sombong. Sebenarnya bukan mau sombong ya. Iya sombong sih ya. Benar benar benar. Bukan gitu. Emang dasarnya kita sombong. Enggak bukan. Oh salah ya. Sebenarnya niatannya itu bukan mau sombong. Ya kan. Tapi. Teman-teman kita di luar sana. Itu tuh udah terlalu banyak di doktrin. Ya kan. Dengan video-video yang selalu mengatakan. Easy money. Profit instan. Itu sudah menjadi doktrin sehari-hari. Benar kan. Betul. Dan. Mereka disajikan konten-konten video-video yang selalu. Ya apa ya. Ya isinya tuh cuma. Oh nih loh. Kemewahan. Ini begini. Ini begitu. Tapi benar gak sih. Itu yang dikasih lihat juga. Kayaknya gak kebetulan juga kan pak. Emang sama aja. Ya karena kan itu disajikan seperti itu. Ya memang. Ya itu yang mau ditampilkan. Itu yang mereka pengen kalian semua lihat. Ya. Benar kan. Tapi kan. Saya. Saya. Saya berani. Berani ngomong itu. Bullshit. Karena kenapa. Sama lah. Video kemarin. Saya udah sempat ngomong kan. Sebut. Satu orang trader. Satu aja. Real trader. Forex. Ya kan. Garis bawah ini. Forex ini. Ya kan. Yang beredar di Youtube. Garis bawah ini. Ya kan. Yang lebih besar dari TF. Garis bawah ini. Ada atau enggak. Kenapa saya berani lantang mengatakan hal seperti itu. Karena jelas. Kalau mereka memang. Sebudah itu. Make money. Ya kan. Se instan itu. Make money. Seharusnya mereka sudah lebih besar dari TF. Iya. Soalnya banyak juga yang ngomong. Kayak. Wow. Gue mah lebih. Mantep lah daripada itu lah. Karena gue bulan ini seribu persen. Bulan depan seribu persen. Bulan depan lagi satu juta persen. Ya serali lah. Kalau itu saya ngomongnya jauh lebih gampang lagi. Seti juta persen. Kok. Kalian belum lebih besar dari TF. Ya. Benar kan. Karena menjadi seorang trader itu kan bukan soal pernah profit berapa. Pernah profit berapa semua orang juga pernah profit gede. Itu enggak penting. Yang lebih penting apa sih. Masih profit atau enggak. Seberapa lama kalian bisa profit. Itu yang menjadikan seseorang jadi trader yang sesungguhnya. Kalau pernah-pernah-pernah doang. Eh Desember kemarin juga kita profit 100% dalam waktu satu bulan. Iya. Biasa aja juga kan. Iya. Enggak kita gembar-gembore. Kita bangga-bangga sampai gimana-bangga. Ya emang begitu fasenya. Tapi bukan berarti setiap bulan kita akan nyetak profit 100%. Benar dong. Sama itu ya satu lagi kayak banyak banget. Kayak lu beli ini nih. Nanti jadi ini. Lu beli ini. Bisa jadi ini. Lu beli ini. Tahu jadi apa. Nyatanya jadi apa enggak. Enggak. Iya enggak. Kebiasaan orang cuma lihat gampangnya doang. Instantnya doang. Cepat kaya. Wih. Iya lah. Nah tapi resenya dikasih lihatnya tuh itu. Gitu loh. Iya kan. Emang itu yang orang mau lihat. Orang terlena sama hal-hal begituan. Yang oh gampang ya. Oh iya cepat ya. Sampai-sampai enggak dilihat. Itu mentornya yang mengucapin itu. Beneran kaya enggak sih. Loh simple dong. Kan sekarang gitu loh. Kita sama-sama nalar lah. Kan kalau saya enggak mengucapin sefrontal ini. Kalian itu enggak akan benar-benar melek. Kalian pikiran kalian itu enggak akan sebenarnya terbuka. Iya kan. Sekarang kalian coba pikir. Kalian sama-sama bayangin. Kan kalau beneran mentor-mentor tersebut. Kan make money dari trading semudah itu. Kan bisnis utamanya adalah trading. Iya. Perusahaannya harusnya sebesar apa. Betul. Iya kan. Jadi seharusnya kalian bukan hanya sekedar melihat apa yang mereka sajikan. Karena kan saat kalian menonton. Itu kalian sebenarnya invest. Kalian sedang menginvestasikan waktu kalian. Kalian sedang menginvestasikan tenaga kalian. Dan one day kalian akan menginvestasikan uang kalian. Iya kan. Jadi sudah layak dan sepantosnya kalian lihat. Perusahaannya seperti apa. Beneran besar atau enggak. Karena namanya entrepreneur. Namanya pengusaha. Dinilai suksesan enggaknya dari mana sih? Perusahaannya. Iya perusahaannya. Karyawannya. Karyawannya. Jelas dong. Misalkan nih kita mau sasi nawarin saya. Oh ini handphone lebih bagus nih. Sasi nawarin saya. Mau enggak partneran nih. Jual beli handphone. Handphone nya bisa dilipet-lipet nih. Jadi rusak lu. Enggak. Oh sasi tenang. Beli lagi. Handphone nya bisa dilipet-lipet. Wajar enggak kalau saya akan bertanya. Udah berapa banyak yang dijual. Udah di negara mana aja. Betul. Perusahaannya udah ada dimana aja. Tokonya udah ada dimana aja. Itu pertanyaannya sangat wajar lu. Baru saya mau invest. Bener dong? Iya. Nah ini kan hal tersebut justru berusaha ditutupin. Bener kan? Iya. Ada enggak di tunjukin perusahaannya? Ada enggak di tunjukin karyawan-karyawannya? Enggak ada. Ya sama lah. Dulu kan juga sering ketipu juga. Saya kan emang kayak gitu kan. Kayak ngeliatnya profit doang. Wah bagus. Terus emang ada satu chance gitu. Satu kesempatan. Saya ikutin. Hasilnya gimana? Iya. Ya itulah suka dukanya di waktu awal cerita. Iya betulah. Sama. Saya gitu. Gitu loh. Jadi lebih jeli lagi. Lebih jeli dalam lihat. Lebih cermat dalam lihat. Andaikan pun kalian mau menilai dari kehidupan pribadinya. Eh lihat rumahnya. Lihat furniture-nya. Gitu loh. Bukan cuma lihat mobil, motor. Itu barangnya bisa disewa. Sewa coba perusahaan. Mana? Saya ewa coba karyawan. Iya kan? Kenapa hal tersebut justru ditutup-tutupin? Gitu loh. Dan gimana ya? Saya kan pasti geram ya sebagai seorang trader. Iya kan? Geram. Emosi. Gitu. Saat orang-orang seperti ini tuh merusak industri forex. Iya kan? Mereka merusak ini secara langsung. Merusak secara langsung bahwa industri forex tuh kesannya ngabisin duit banget. Isinya perampokan. Apalagi sampai ada yang mengatakan bahwa trading forex itu nggak mungkin. Menjadi seorang trader itu nggak bisa sukses. Nggak bisa kaya raya. Eh kok situ yang gagal ngajak-ngajak sih. Kayak mana buktinya gitu. Iya kan. Kan konyol kalau begini. Iya. Dan saya selaku trader forex pasti tersinggung dong. Iya kayak gimana sih. Ini namanya pelecehan profesi. Manusia kayak bukan dilanggar jadi manusia. Sekarang kalau Excel penyanyi. Terus saya bilang singing for living mah nggak mungkin. Nggak bisa kaya. Tersinggung nggak? Iya. Tersinggung lah. Tersinggung. Udah pasti akan lantang kan mengucapkan eh situ yang nggak bisa nyanyi. Bener dong? Bener-bener. Jadi same reason. Bahwa alasan saya itu bukan mau menjatuhkan orang. Bukan mau menjelik-jelikin orang. Bukan apa bahasa tentang jaman sekarang. Ghibah lah. Julit lah. Apalah. Whatever lah. Itu biar kalian tuh melek. Melek semelek-meleknya. Pikiran kalian tuh buka lebar-lebar. Lihat faktanya. Lihat hal-hal yang mereka berusaha tutupin. Yang mereka nggak mau lihat. Soalnya kayak gimana ya. Mau ngomong juga mereka yang bapak maksud tuh. Suaranya tuh udah nyaringnya setengah mati pak. Iya makanya kita harus lebih nyaring lagi. Udah bener-bener. Wah, 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 wah. Wah, gimana-mana nggak ada kayak gitu kan. Iya makanya kan. Sejak kita masuk Youtube. Berhubung juga ada aplikasi. Ya kita harus lebih nyaring dong. Iya. Ya kita ungkap semua lah. Kita ungkap semua fakta-faktanya. Dan kalau kita kan ngungkap enak. Selalu menyertai data. Tuh. Iya kan. Sama seperti teman-teman kita yang sekarang di aplikasi nih. Yang bentar lagi akan ke Bali. Iya kan. Mereka bukan cuma mau jadi trader loh. Ini ngomongnya sini sih. Ini. 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 Kalau ini kan enak teman-teman kita ini. Mereka bukan cuma mau jadi seorang trader nantinya. Tapi trader yang punya portfolio. Portfolio-nya konkret. Real. Transparan. Sejak detik pertama mereka join. Itu ada portfolio-nya. Ada track record-nya. Dan itu maksudnya yang bakal jadiin mereka tuh the real professional trader. Jelas. Itu yang paling valuable. Itu yang seorang trader diukur dari mana? Ya portfolio. Portfolio. Itu kan. Portfolio yang jelas ya. Jangan yang abal-abal ya. Ingat ya. Jangan punya orang ya. Terus jadi di Bali. Ini kan udah huru hara selesai nih Pak. Apa huru hara? Jadi kita di Bali diajak nggak nih? Nggak. Tadi kan ada dua bilang nggak. Ya kan. Yang ada cuma kita. Ya kan. Dan jajaran direksi dari Traders Family. Kenapa Pak yang diajak jajaran direksi bukan kita? Sedih banget sih. Satu usaha sama gue bantu. Loh gini loh. Biar teman-teman kita tuh jelas. Ya kan. Bahwa semua informasinya bukan cuma keluar dari mulut saya. Ya kan. Direksi ini kan berperannya sangat-sangat vital. Ya. Dalam Traders Family. Ya kan. Mereka tau persis loh gimana perkembangan Traders Family. Arahnya mau kemana. Dan seterusnya. Ya kan. Kan nggak mungkin dong. Kalau misalkan berangkat 50 orang. Saya dikroyok sama 50 orang kan nggak mungkin. Ya kan. Tapi kan kalau ngomongnya sama jajaran direksi kan oke. Makanya ngajak kita Pak. Kita dikroyokin. Siapa nggak apa-apa. Sumpah. Bebas. Nggak. Janti babak pulur kalau dikroyok. Jangan-jangan. Banti bawa koper ya. Nanti ikut dulu ya. Banti bawa koper sampai airport ya. Makasih sasi. Nggak maksudnya tuh. Gimana ya. Bayangin tuh enak banget loh. Soalnya mereka kan kayak belum tau kehidupan Patito tuh kayak apa sih. Ya kan. Bukan Patito secara personal ya. Tapi Patito bener-bener real trader. Jadi intinya tuh kehidupan real trader tuh. Apa gitu loh. Apa liatin layar terus selama pergi jalan-jalan gitu loh. Kasian banget. Nanti kembali. Pak. Tradingan saya. Ya. Ya rusak. Itu namanya nggak have fun. Kan jelas dong. Di aplikasi kita ngajarin orang biar trading for living. Bukan living for trading. Iya. Jadi nggak pelototin gadget aja. Tapi bener-bener senang-senang bareng Patito dan teman-teman. Teman-teman di mana nih. Teman-teman ke sini. Ya kan. Tinggal nunggu lah. Kalian tuh tinggal nunggu untuk nuaya hasil. Ya kan. Seperti yang awal banget video saya pernah bilang. Kendala utama trader apa sih? Modal. Ya kan. Melalui aplikasi ini. Yang kalian dapat kan. Modal. Yang lebih enak modalnya. Yang kerja kita. Nah. Ini mereka. Kalau ini. Kalau ini saya ajak. Ya kan. Bantuin cariin modal buat teman-teman kita. Ya gitu kan. Makasih aja lah. Yaudah teman-teman. Pokoknya detailnya bisa langsung cek website Traders Family. Dan kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi video ini. And Real Trader. We see you in Bali. Wait, wait, wait. Udah, gak, gak, gak. Udah, gak, gak. Gak, gak, gak. I see you in Bali. Gak, gak, gak. Ini gak ikut. Ini gak ikut. We see you in Bali. Udah, udah, udah. Cut, 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 cut. Bye. Bye.